Perimpunan Rumah Sakit Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menilai terdapat tiga faktor yang menyebabkan masih banyak keluarga mendapatkan pelayanan yang kurang layak di rumah sakit yakni sumber daya manusia yang kurang pelatihan dan kurangnya sarana dan prasarana serta alat kesehatan Ketua Umum Persisumsel Makiani mengatakan terdapat tiga faktor yang menyebabkan masih banyaknya warga mendapatkan pelayanan yang kurang layak di rumah sakit Menurut Makiani, pertama yaitu kurangnya pelatihan sumber daya manusia lalu sarana dan prasarana dan kurangnya alat-alat kesehatan Untuk itu, Persis sendiri selalu melakukan koordinasi dengan seluruh kepala rumah sakit di Sumatera Selatan dan meningkatkan kegiatan seminar-seminar seperti doklat atau workshop guna meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit saat ini Ditambahkan Makiani kesungguhan dan keterlibatan seluruh stakeholder untuk ikut membina kemampuan dan kualitas kepotensi dari rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan khususnya pemberian pelayanan medis kepada pasien Dan kita juga berkomunikasi dengan pemilik-pemilik rumah sakitnya Kadang-kadang kan rumah sakit itu butuh banyak sarana-prasarana Harus dilengkapi sesuai standar Tetapi ya kadang-kadang ya support ya masalah keuangan, peralatannya kurang, SDM-nya kurang pelatihan dan lain sebagainya Nah ini kita pendekatan-pendekatan kita seperti itu Dari vokasi, pemilik ya, kita motivasi, itu fungsi kita diorganisasi Oke, untuk termasuk untuk meningkatkan mutu pelayanan ini seperti apa? Kita selalu mengadakan seperti ini kan salah satu untuk meningkatkan mutu pelayanan Ada kan seminar-seminar